Satu topless, satu banggana, satu topless Assalamualaikum, welcome back to our kitchen Hai semua, apa kabar keluarga online ku? Semoga kalian sehat dimanapun kalian berada Akhirnya ini tuh sudah satu minggu sebelum hari raya Dan itu tandanya, ini sudah tiba waktunya untuk kita bikin kue lebaran Nah ini sebenarnya aku sengaja gak bikin kue lebaran terlalu awal Kenapa? Karena teman-teman pasti udah tahu jawabannya Kalau aku bikin kue lebaran terlalu awal, itu tandanya nanti hamin 2-3 aku harus bikin lagi Pasti teman-teman tahu tersangkanya siapa Bang Daniel itu paling gak bisa ngelihat ada kukis berkeliaran ya Nah makanya kenapa aku sengaja bikinnya hamin seminggu aja Biar aman kukis-kukisku gitu Soalnya udah sering kejadian guys I'll try Oke, anyway hari ini aku bakalan bikin kue lebaran yang super simple aja Karena ini bumil udah gak fit lagi Jadi kita mau bikin resep yang simple-simple aja Dan aku mau bikin satu resep Hanya pake tepung setengah kilo Tapi kita bakalan jadiin 3 macam kukis Kira-kira kita mau bikin kukis apa? Coba kesini deh Kita mau lihat bahan base-nya dulu Di sebelah sini Ini bahan base-nya Oke Ada gula pasir Kuning telur Vanilla paste Mentega Butter Ini tepung terigunya Aku pake tepung terigu biasa aja Dan kita nanti campur sedikit tepung maizena Dan disini untuk butter-nya aku campur dengan margarin Nah, kenapa harus aku campur dengan margarin? Konsistensi Konsistensinya Biasanya kalo hanya pake mentega aja alias butter Biasanya itu gampang hancur Tapi kalo misalkan kita campur dengan margarin Biasanya itu sedikit lebih kokoh temen-temen Dan gak gampang pecah-pecah gitu Ya Dan seperti yang sudah aku mention Kita bakalan bikin salah satu dari 3 kukis itu adalah nastar Coba kesini Bang Daniel Di sebelah sini Aku sudah bikin selai nanas Jadi selai nanas ini Hanya nanas aja aku blender Setelah itu aku rebus bersama dengan kayu manis Sama sedikit banget gula pasir Jadinya segini Banyak Agak gede-gede Karena aku gak suka makan nastar Yang kulitnya tebel Tapi isiannya cuma sedikit Jadi nanti kita bakalan pake takeran ya Oke Sekarang kita mau langsung aja blender Pastikan suhu ruang ya temen-temen Oke kita mau masukkan vanilla paste Gula pasir Ini aku pake gula pasir Yang sudah aku haluskan Oke Dan Sekarang kita mau mixer Dengan kecepatan rendah aja Bismillahirrahmanirrahim Nah ini kita mau mixer Sampai creamy dulu Sebelum kita masukkan kuning telurnya ya temen-temen Oke Masukkan satu per satu Oke Nah Kalau untuk bikin nastar Jangan di mixer terlalu lama Kalau di mixer terlalu lama Nanti dia hasilnya gak bagus Kayak gampang pecah-pecah Oke Nah kalau misalkan temen-temen Mau pake susu bubuk Sama susu kental manis Langsung aja dimasukin kesini ya Tapi karena kita gak bisa dapetin susu bubuk Dan kita kurang suka susu kental manis Jadi kita skip aja Tapi rasanya tetap mantep Oke Oke setelah seperti ini Kita mau masukkan Tepung terigunya Sedikit demi sedikit Oke Jangan dimasukin semua temen-temen Sedikit demi sedikit aja Biar nanti tercampurnya rata Jangan lupa diayak ya Oke Jadi ini semuanya udah tercampur Cukup sampai tercampur aja ya Temen-temen Jangan diaduk terlalu lama Kalau misalkan temen-temen Gak punya mixer Diaduk-aduk aja Pake tangan juga oke Ini tangan aku udah bersih ya Udah cuci tangan Nanti di komplain lagi Nah Ini udah tercampur kan Kayak gini doang loh Gampang banget bikinnya temen-temen Nah Ini Ambil sebagian Kalau dirasa ini sudah Bisa dicetak kayak gini Berarti udah oke ya Oke Oke Jadi ini Aku mau bagi jadi Tiga bagian Oke Yang dua ini Kita tutup dulu Sebentar Kita taruh sini Ini biar gak kering Kita bikinnya sedikit-sedikit aja Karena kan kita gak punya tamu guys Yang makan hanya aku sama Bang Daniel Mungkin nanti aku mau kasih papa juga Makanya kita bikinnya sedikit-sedikit aja Jangan lupa ditutup sama plastik ya Biar gak Kering Ini kayak gini nih Jadi sekarang kita mau langsung aja Cetakin kue nastar ini Aku mau pake cetakan Supaya nanti hasilnya itu seimbang Bagus ya temen-temen Ini aku pake cetakan Satu sendok teh Dan untuk selai nanasnya Aku pake setengah sendok teh Jadi itu balance guys Oke Bismillahirrohmanirrohim Semoga jadinya bagus Ini tangan aku udah bersih ya temen-temen Oke Kayak gini aja Tuh Bagus kan Bagus banget say Jadi kalau aku sama Bang Daniel Lebih suka ukuran nastar yang langsung masuk Jadi gak terlalu gede Gak terlalu kecil Jadi ukuran segini itu udah pas banget buat kita ya temen-temen Oke Langsung aja kita taruh disini Ini aku sudah punya nampan yang sudah aku pakein ini Apa namanya baking paper Oke Ini biasanya Bang Daniel bantuin aku Nah ini kita mau cetakin Bang Daniel Yup Mau bantu Banget sayang Mau banget By the way Sambil kita nyetakin ini Ovennya sudah aku panasin Di suhu sekitar 180-185 derajat celcius Lady Bang Daniel ya Ini ngabuburit kita guys Eh ngabuburitnya Bang Daniel Terima kasih sayang Terima kasih sayang You're so kind Ya Bagus? Ya That's good So Taruh sini aja Kayak gini Oke 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 Just Selain nanasnya ya Selain nanasnya ya Jadinya nanti messy gitu Sudah cuci tangan temen-temen Harus dijelaskan Kalau gak dijelaskan nanti Dibully Cucitannya Jijik banget Temen-temen kalau backgroundnya ada suaranya Coco melon Biarkan ya temen-temen Dia udah gak nonton TV kayak hampir seminggu Spesial Spesial occasion Spesial occasion Yes Suka Sanja Jangan diajak ngomong Nanti kalau diajak ngomong Nanti kalau diajak ngomong Dia nangis Nanti kita gak jadi Gak selesai-selesai ini cookies Gak jadi lebaran Masya Allah ibu Enjoy bu Relaxing bu Wah Yang nemenin aja ada tiga tuh Ada Polly Ada Pinky Comfortable banget Lihat Wes udah biarin daddy It's okay daddy Nanti dia ini Kita masih belum selesai Nanti dia udah ngomong Ngomong duluan Yaudah Kita mau nerusin ini dulu ya temen-temen Biar cepet 2000 tahun Dia udah bosen nonton TV Sebentar aja dia udah bosen Jadi dia tuh Bukan tipe anak yang Kayak harus banget nonton TV gitu Enggak Oke terakhir Nih kita jadinya Ini 70 biji Nasnar Teman-teman Masya Allah Dan ini Semua ukurannya itu sama Jadi serasi Oke Jadi ini sudah siap Untuk langsung kita panggang Nah untuk pengolesannya Aku mau masukkan ini Kedalam oven dulu Selama kurang lebih 10 menit Setelah itu kita olesi Sebentar nak Setelah kita olesi Kita panggang lagi 10 menit lagi Jadi biar Biar nempelnya itu bagus gitu loh Wow Masya Allah Lihat nih temen-temen Jadinya Menul-menul sekali Ini sudah 10 menit ya Oke Dan sekarang Kita mau olesi dengan kuning telur Nah Karena Ini Yang makan juga nanti Chloe juga bakalan makan Jadi aku gak mau kasih Pewarna apapun Oke Dan Di dalam kuning telur ini Kita mau kasih sedikit aja Minyak Minyak goreng Supaya dia Shiny Aja ya Gak usah banyak-banyak Oke Terakhir Wow Jadi lain kali Aku bakalan pakai kuning telur Yang seperti ini Jadi Kemarin itu kan Kita gak bisa dapetin telur Di Tesco ya Jadi kita mampir Di supermarket Sainsbury Kita dapet Kita beli beberapa Dan ini itu yang jenis Kuning telurnya itu Lebih kuning gitu loh Makanya kenapa Warnanya cantik Ini cuma satu layar aja Oke Yaudah sekarang Kita mau masukkan Kedalam oven Sekitar 10 menit lagi Oke Jadi Nutternya udah masuk Kedalam oven lagi Dan kita mau baking Selama kurang lebih 10 menit lagi ya Temen-temen Nah sebenernya Hari ini tuh Aku mau bikin nastar Kastengel Sama coklat chip cookies Tapi ternyata Bang Daniel Gak mau Kastengel Karena Bang Daniel itu Kurang begitu suka Makan Kastengel Yang suka itu aku Makanya Bang Daniel request Minta almond cookies aja Jadinya kita skip Kastengel dulu Kita bakalan bikin Kastengel besok aja Bareng sama Widaran Kue Widaran Karena sama-sama keju ya Oke Dan hari ini kita mau bikin Coklat chip cookies Nastar Dan Almond cookies Yak Sekarang aku mau nyiapin Buka puasanya Bang Daniel dulu 2.000 tahun kemudian Last one Masya Allah temen-temen Tuh jadinya Wow Amazing Nih lihat kesini Close up sayang Tuh Masya Allah Lihat nih Bagian kuningnya Ini cuma satu layer Dan ini shiny banget Karena dari minyak gorengnya tadi Tuh Perfect Terima kasih Boleh makan gak sih? Boleh makan gak sih? Bisa coba Aku cobain dulu lah Sebentar ya Aku cobain dulu lah Nih Yuk Bismillahirrahmanirrahim Langsung Ada crunchy Langsung lumer di mulut Nanasnya Oh Ini Oke Kita sisihin dulu Hati-hati Ini bisa dihabisin Bang Daniel ya Kita sisihin dulu temen-temen Oke Jadi ini untuk cookies yang nomor 2 ya Ini tadi Adonannya Langsung aja Kita kasih coklat chip Kita sisihin dulu Tangan aku udah bersih Oke Kita tambahin Bubuk kayu manis Karena Bang Daniel suka banget dengan Aroma-aroma Bubuk kayu manis temen-temen Oke Setelah tercampur rata seperti ini Kita cetakin Pakai sendok kayak gini ya Biar ukurannya sama Oke Nanti kita penyet-penyet Tuh Wow Mantap Mantap Jadi pada dasarnya Base-nya itu Sama aja Cuman karena kita tambahin Coklat chip Sama Bubuk kayu manis Rasanya jadinya udah Gak sama lagi temen-temen Kalau ini cepet ya Gak usah Gak usah lama-lama Kalau ini Oke Terakhir Nah Ini kita mau flat Kayak gini Oke Supaya terlihat Seperti cookies aja Si temen-temen Jadi ini Cocok untuk temen-temen Yang gak punya cookie cutter ya Kayak gini aja Udah jadinya Udah kayak cookies Kita mau tambahin Coklat chip lagi Biar double Biarkan bang Daniel Biarkan bang Daniel Biarkan bang Daniel Niler ya temen-temen Apa bang Daniel Gila banget Double niler banget Melasi Melasi banget Ini masih ada Yang masih ada Berapa menit Berapa menit Berapa menit Bikin nih bahaya ini Kayaknya Kalau coklat chip cookies ini Aku harus bikin lagi Yakin Karena ini Bakalan habis Sebelum lebaran It's okay Makanya kenapa Aku beli mentega banyak Bikinnya gampang juga Oke jadi ini Kita mau panggang Di suhu sekitar 180-185 derajat Celcius Selama kurang lebih 18-20 menit Cookiesnya sudah berada Di dalam oven Dan sekarang kita Mau langsung aja Eksekusi Cookies yang nomor 3 ya Temen-temen Nah Oke Ini Adonannya tadi Dan Aku mau masukkan Tepung almond Almond essence Oke Tangan aku bersih ya Kita aduk-aduk Biar tambah spesial Aku mau tambahkan Cocoa powder Jadi ini tuh kayak Almond cocoa powder Ini Cookies gitu loh temen-temen Oke Jadi ini sudah Tercampur dengan Rata tuh Ini tuh udah Bener-bener beda Banget Dengan cookies-cookies Yang pertama tuh Nah kita Mau transfer Kesini Berhubung Aku gak punya Rolling pin Jadi aku pake Ini Rolling pin Eh rolling Pin Rolling pin Spesial ini temen-temen Pake botol aja Sekarang kita Cetakin Ini aku pake Bentuk love Karena ini spesial Buat bang Daniel guys Spesial Jadinya lumayan loh Lumayan banyak Ini buat bang Daniel lah Bang Daniel maunya yang banyak By the way guys Ini coba kesini bang Daniel Tunjukin tuh Chocolate chip cookies-nya Jadinya lumayan banyak Padahal itu tebel-tebel banget Sama toko Oke Jadi kalo Nastarnya tadi kan Kita pakenya Untuk olesannya Kan kita pakenya Kuning telur Jadi kita kan Masih punya putih telurnya ya Daripada Mubazir Kita bakalan pake Putih telur ini Untuk olesannya Chocolate cookies Almond Waduh Biar gak mubazir Temen-temen Ini aku gak bisa ngomong Keras-keras Karena bos besar Ini lagi bobo Ini kita kasih topping Almond slice Biar terlihat seperti Almond cookies Kalo gak ada Almond slice-nya Nanti Kelihatannya Bukan seperti Almond cookies Oke terakhir ya Temen-temen Tuh Aduh Ini udah seperti Beli gak sih Tuh Masya Allah Udah kayak gini aja Jadi putih telurnya Pun juga gak mubazir Besok Sisanya bisa dibikin Omelette Oke Jadi ini Ini adalah cookies terakhir Ini cukup untuk Segini temen-temen Tuh Ini apa namanya Topless kecil gitu lah Pokoknya Pokoknya resep ini tuh Cocok untuk temen-temen Yang mungkin baru nikah Yang gak punya banyak Tamu kayak gitulah Oke Kita mau masukkan Kedalam oven Sekitar 18 menit Di suhu Sama-sama yang tadi Oke Kita akan ketemu Setelah semuanya Ready Wow temen-temen Masya Allah Ini beneran Aduh Tadi aku udah nyobain Ini enak banget Beneran enak banget Temen-temen harus Banget nyobain Oke Nah coba kesini Bang Daniel Ini tunjukin Tuh Ini almond cookiesnya Almond chocolate cookies Tuh Ini beneran enak banget Ini aku belum nyobain Aduh Gak tau lah Nah Jadi Aku mau pake Topless Agak gede Sama Topless kecil Karena Kalau cookies yang ini Sepertinya Hanya masuk Untuk topless kecil aja Dan aku gak punya Topless gede guys Jadi kita harus beli ya Dan untuk Natarnya ini Kita mau masukkan Ke topless Yang gede Oke Bang Daniel Mau bantu Yes Bantu makan Bang Daniel Mau bantunya Bantu makan Oke Yaudah Ayo Bang Daniel Ini beneran Cantik banget loh Asli Shiny banget Dan cuman Satu kali doang Ini masuk dulu Nanti baru try ya Satu topless Satu Bang Daniel Satu topless Bang Daniel Kayak gitu Ini ya Kalau di Kalau di Indonesia Aku bikinnya Banyak banget Temen-temen Kalau misalkan Aku gak lagi Hamil gede Aku pasti Bikinnya juga Banyak Cuman ya Karena Hamil gede Ini aja Aku udah kayak Hampir putus asa Guys Sakit banget Pinggang rasanya Full sign Full Ya Perfect Ini Mulut By the way Temen-temen Yang nanyain Kenapa Nastarnya Gak dikasih Topping keju Bang Daniel Gak suka Guys Bang Daniel Bang Daniel Itu paling Tidak suka Kalau Sesuatu yang manis Dikasih keju Itu Bang Daniel Big no no Makanya Kenapa Aku gak kasih Topping keju Bang Daniel Selalu komplain Kalau aku bikin Nastar Aku kasih Topping keju Jadi harap Maklum ya Kalau misalkan Temen-temen Suka kasih keju Silahkan Tapi Tidak Dengan Suami saya Baik Temen-temen Mau coba Iya It's the best part Best part Banyak jam Masak Dua Menit makan Katanya Bang Daniel Berjam-jam Bikinnya berjam-jam Makannya Cuma dua menit Nah cobain yuk Bismillahirrahmanirrahim Lumer banget Cek lagi Gak apa-apa Masih banyak Oke Wow Wow Sukses lagi Ini gak ada Susunya aja Enaknya kayak gini Apalagi ada Susunya guys Tuh lihat Tutup Ini Kue lebaran Part satu Ya Masih belum selesai Enak Manisnya Pas Teksturnya Pas Semua Mantep Mantep banget Yowas temen-temen Jangan lupa dicobain Resep lengkapnya Aku taruh di deskripsi box Oke Jadi Kita mau enjoy dulu Kita ketemu lagi di vlog kita berikutnya Thank you so much watching See you next time Bye See you next time Dadah Can you Come Terima kasih.